Hai setiap harinya pasti kita akan bersinggungan dengan orang lain dan terkadang disadari atau tidak ada ucapan atau tindakan orang lain yang menyakiti perasaan kita meskipun bukan hal yang mudah untuk memaafkan orang lain namun jika rasa tersebut dibiarkan maka hati akan dipenuhi dengan dendam dan kebencian dengan memaafkan kesalahan orang lain sebelum tidur maka ketika keesokan harinya hati pun akan menjadi lapang dan tenang dalam menjalani aktivitas ada sebuah kisah yang sangat menginspirasi dan penuh dengan hikmah dalam sebuah riwayat disebutkan bahwa suatu hari Rasulullah berkumpul bersama dengan para sahabatnya di masjid saat itu Rasulullah mengatakan bahwa akan ada ahli surga yang datang dan beberapa saat kemudian datanglah seorang Arab Badui yang masuk ke dalam masjid dan keesokan harinya pun Rasulullah berkatalah sama akan ada seorang ahli surga yang datang dan orang Badui yang sama pun kembali datang setelah Rasulullah berucap para sahabat pun merasa bingung mengapa orang Badui tersebut dikatakan sebagai ahli surga atas keheranan tersebut salah seorang sahabat bernama Abdullah bin Amr kemudian berinisiatif mencari tahu amalan apa yang sebenarnya dilakukan oleh orang Badui itu sehingga dia disebut ahli surga setelah mengetahui rumahnya Amr pun meminta tinggal beberapa hari di rumah Badui tersebut dan selama tiga hari ia tidak menemukan amalan istimewa yang sekiranya membuat orang Badui tersebut tergolong ahli surga karena merasa bingung akhirnya Amr pun berterus terang dan bertanya mengapa yang kau disebut Rasulullah sebagai ahli surga apa sebenarnya amalanmu pada awalnya si Badui sempat bingung dengan pertanyaan Amr namun orang Badui itu mencoba mengingat apa yang ia lakukan dan kemudian menjawab pertanyaan Amr sebenarnya setiap malam sebelum aku tidur aku selalu mendoakan orang-orang dan memaafkan semua kesalahan mereka dan mengikhlaskan semua yang telah terjadi lalu aku berdoa untuk kebaikan mereka mendengar jawaban Badui tersebut Amr pun yakin dengan ucapan Rasulullah dan berkata Wahai Paman sekarang aku percaya bahwa kau adalah calon penghuni surga dengan amalan itu kau akan dimasukkan ke dalam surga nah itulah tadi kisah yang sangat menginspirasi dan penuh dengan hikmah pada zaman Rasulullah maka dari itu memaafkan kesalahan orang lain tak hanya bermanfaat bagi kesehatan jiwa namun juga bisa menjadi penambah amalan yang mengantarkan kita ke surga sementara itu menyukuri nikmat Allah merupakan sebuah pengakuan atas segala nikmat yang telah Allah berikan dan lewat bersyukur maka penyakit hati berupa iri dengki dan penyakit hati lainnya akan hilang wallahualam biso'at terima kasih terima kasih terima kasih